Intro Cerita Romantis Diari Sobat 7 Episode 158 Pulang Kepodoknya Abah Mobil sedan BMW milik Fatma Membelok ke arah sebuah rumah besar dengan halaman luas yang dihiasi rumput gajah Kandang ayam kate berwarna coklat muda serta kolam koi di sudut halaman menjadi pemanis halaman Di sebelah rumah itu, berdiri sebuah pondok beserta masjid kecil dengan nuansa putih emas Sudah lama rasanya Fadil tak menjejakan kaki di sini Mungkin sudah tiga bulan semenjak kepulangan terakhirnya ia mampir di rumah abahnya Setelah bersalaman dengan orang tuanya Fatma memohon diri untuk kembali Fadil memang sengaja ingin hot milk Quran di pondok abahnya Setelah kemarin seharian ia menghatamkan Quran di rumah mertuanya Lepas maghrib kala itu saat Fadil menyelesaikan jus 30 Perutnya yang terasa keroncongan seolah meminta sinyal segera diisi setelah berpuasa seharian Sengaja ia tadi hanya minum air putih dan kurma saat maghrib Kemudian melanjutkan salat berjamaah dan melanjutkan hatamannya di jus 30 Tak lama azan isya berkumandang ia pun melaksanakan salat isya Lepas itu ia pun beranjak dari masjid menuju kediaman sang abah Di sana umiknya sudah menunggu dengan wajah sumringah Makan dulu le, buka puasa dulu Sudah selesaikan hatamannya Ujar wanita paruh baya dengan wajah khas keturunan Arab itu Cantik, putih, dan berhidung mancung Meski kerutan di keningnya tak bisa membohongi usianya Namun jelas jejak kecantikan terlihat di sana Fadil mencium pipi dan tangan umiknya takzim Suatu kebiasaan Fadil dari dulu Setelah hataman ia akan menciumi pipi sang umik Dan memberikan air mineral yang menemaninya mengaji selama hataman Ya gini le, kalau pulang mampir gini Hataman gini, sueneng hatinya umik Apalagi hatinya abahmu itu Sang umik memelankan suara sambil melirik ke arah teras Di sana pria putih dengan perut buncit dan rambut memutih Memakai peci putih dan kaus oblong putih sedang memberi makan ikan koi kesayangannya Halah, umik lebay Biasanya Mas Ridokan juga hataman tiap minggu Ujar Fadil yang menerima nasi kebuli dari sang umik Nasi kebuli buatan umik adalah makanan istimewa di rumah Fadil Hanya dimasak dalam momen-momen spesial dan Fadil sangat menyukai menu itu Beda le, selama kamu tadi hataman abahmu gak mau diganggu Ya sedari tadi di teras gitu itu Ngasih makan ikan Ngasih makan ayam jago Minta dibikin kopi Minta digorengkan pisang Pindahnya ya pas cuma salat aja Kamu ngaji jus akhir-akhir tadi abahmu juga ikut ngaji juga mbarengi kamu di tiga jus terakhir Fadil hanya diam Melanjutkan suapannya Bahkan menambah acar dan emping melinjo di hadapannya Cuma ya tampilannya abahmu ya memang gengsian gitu itu Persis kamu, gitu itu yambo gak usah ditiru yang jelek-jelek Kelakuan gengsian kok diwariskan Dipelihara lagi Sang umik terus mengomeli Fadil Ya masa salah kumik kalau gengsi Ya salah yang ngewarisi Aku cuma nirukan aja Fadil tetap cuek sambil menggigit daging kambing dengan aroma keningar dan rempah itu Lah terus sudah tahu diwarisi gengsian Terus kamu pelihara Kamu pupuk biar subur gitu Biar bisa diwariskan ke anakmu gitu Tak maksudmu Dil Sang umik mulai bersungut-sungut Fadil pun berdiri Sambil memeluk pinggang sang umik dan mencium pipinya His, gak usah cium-cium Bau kambing Salah sendiri anak pulang malah dimarahi Ya kelakuannya bapak sama anak sama aja gak ada beda Lama-lama umikmu ini bisa darah tinggi Dil Masa serumah gak ada yang mau ngalah kalau bukan umik yang ngalahi Kalau umik mati nanti bingung loh Gak ada yang mau ngalah gini ini jadi apa keluarga Sang umik nampak mulai berkaca-kaca Umik jangan bilang gitu Nanti aku meluk siapa kalau umik gak ada Ia meluk batu nisan Ujar sang umik ketus Umik mesti kalau ngambek bilangnya mati-mati Ia biarin Capek aku Dil Kamu itu ya gitu Sudah tahu umik itu bisanya ngomel cuma sama kamu Gitu kok kamu jarang pulang kesini Iya Fadil memang jarang pulang ke pati Mik Yang kemarin pulang gak mampirkan kamu Yang kapan hari itu terpaksa Mik Waktunya gak nutut Bukan disengaja Laya buat orang tuanya gak ada waktu Maaf toh Mik Fadil sejurus kemudian mengeluarkan kotak merah yang ada di sakunya sedari tadi Apa ini? Sogokan Biar gak ngomel Plak Sang umik memukul kepala Fadil dengan tertawa Fadil pun tersenyum pelan Gak usah disogok gini ini Kamu pulang rutin gini aja umik sudah seneng Iya biar tambah seneng dipakek ya cincinya Sudah tak ajak hataman sekalian cincinya Biar umik kalau kangen lihat cincin ini Bisa ingat Fadil Fadil mengambil cincin itu dan memasangkan ke jari sang umik Sek sek bentar Ini kamu ngasih umik kamu sudah bilang ke istrimu apa belum Sang umik memasang wajah tanya serius Sudah mik tadi Fatma yang pilihkan Ya gitu Betul Jangan gak tahu istrimu Heh Dil Kalau manggil istri itu jangan nama aja Jangan Fatma dikasih embel-embel adik Fatma Apa dik Fatma gitu loh Masak sama istrinya sendiri dipanggil nama Iya mik tadi dipilihkan dik Fatma Fadil menekankan pada kata dik Fatma Sang umik lanjut tersenyum sambil memandangi cincin mata satu yang tersemat di jari manisnya Makasih ya Dil Kalau gak kamu gini ini yang gak ada yang beli-belikan umik gini ini Umik jangan bilang gitu Didengar anak umik gak enak Mas Ridokan sering ngasih umik uang juga kan Dik Imah juga sering belikan umik baju kan Iya Tapi gak ada yang ngasih umik emas kayak gini Jangan gitu mik Emas yang dikasih Fadil kan cuma 2 juta Dot lah baju sama uang dari dik Imah sama mas Ridokan lebih dari 2 juta Kok gak bersyukur dikasih anaknya Kok malah dibanding-bandingkan Enggak mbanding-bandingkan le Tapi umik itu kerasa mana yang ikhlas pengen ngasih umik Ya wajar kalau Ridok ngasih umik uang belanja Lah yang megang keuangan pondok ya dia sama istrinya Imah juga megang sekolah disini Ya wajar Kamu sih gak mau pegang pondok Eh Kamu kok tahu kalau Imah belikan umik baju Dari statusnya ya Umik Fadil lanjut bertanya penasaran Fadil hanya terdiam Ya memang ia tahu dari status WA sang adik Heran aku Anak itu apa-apa dibuat status Ya anak muda ya gitu itu Lagi pula kebaikan juga kan Nik Apa gak boleh rasa sayangnya ke umik ditampilkan ke semua orang Kamu gak pernah le Kalau kamu kan ngasihnya gak ada maksud apa-apa Umik Sudah umik Jangan begitu Sebenernya Fadil ini juga ada maksudnya ngasih umik hadiah Umik jangan GR dulu Plak Pukulan kepala sekali lagi dipukulkan ke kepala sang anak Umik sendiri dibilang GR Wis cepet bilang kamu ada maksud apa ini Fadil pun terdiam Sejurus kemudian ia menceritakan kisah perusahaan yang bermasalah Hingga pertemuannya dengan Abu Ya Muhtarom Oh Allah Ya semoga lancar ya le Jangan lupa cerita sama abahmu Fadil pun mengangguk Malam ini kamu tidur mana le Tidur sini kan Pertanyaan umiknya tak bisa ia jawab Tidur sini aja Dil Sekali-kali Ijin istrimu Suara sang abah dari balik pintu terdengar Bagaimanapun kalau sang abah sudah berucap Fadil tentu tak kuasa menolak Karena jarang sekali abahnya memintanya menginap Iya bah Fadil telpon Fatma dulu Dil Sang umik mengingatkan Eh Telepon dik Fatma dulu Ya gitu Masak abis nikah kamu gak pernah tidur sini lagi Ini juga rumahmu Dil Suara berat sang abah samar terdengar Entah mengapa pucuk mata Fadil tiba-tiba berembun Kangen kamu itu Dil Sang umik mengulas senyum Halah Kamu itu yang kangen Dikasih apalagi kamu sama anakmu Suara sang abah dengan nada gengsinya terdengar jelas Cincin bah Bagus kan bah Umik Fadil memamerkan cincin yang tersemat di jarinya Sang abah hanya bisa menggeleng pelan Orang tua kok nuntut anak Sukanya dikasih-kasih anak Abah Fadil kembali berucing Ia daripada abah malah sukanya marah-marahi anak Kalau kangen itu ya disayang anaknya Jangan diomeli terus Fadil dan sang abah bertemu pandang Sang umik hanya tersenyum sekilas melihat kedua pria itu kemudian tak mulai beradu pendapat Hanya tatapan diam penuh makna tersirat dari pandangan keduanya Sungguh pemandangan yang langka Ya gitu Yang akur Disayang anaknya Suara sang umik berseloroh menggoda Fadil dan abahnya mendadak salah tingkah mendengar celotehan umiknya Ketiganya larut dalam tawa Entah mengapa malam ini Duduk bertiga di teras depan rumah terasa amat indah rasanya Hanya berbagi tawa dan canda sederhana Mulai dari perut abahnya yang kian buncit Juga rambut Fadil yang mulai ada uban tipis yang segera dicabuti sang umik Juga gurauan kenapa umik terlihat tambah muda makin hari Jelas sang umik tahu kalau itu sindiran Cubitan manja dari sang umik melengkapi tawa ketiganya Sungguh Rasa hangat dalam keluarga teramat mahal harganya Bersambung Terima kasih sahabat diari Sobat 7 Yang selalu setia Selalu dukung channel kami Jangan lupa subscribe Like dan komentar di kolom bawah See you